Rumor Kali ini Kali ini Kita namunya adalah seorang Lanang Rumor Kali ini Kali ini Kita namunya adalah seorang Biduan Lanang Pertama lagi Di acara rumor Podcast yang seperti podcast biasanya Ada yang dateng Ada konsumsinya Ada CCTV Ada bintang-bintang kamu Cing nomor Podcast Biar kaya yang lainnya Biar kaya temen-temennya Podcast Cangkeman Di syuting dan di Masuk Youtube Masuk Ladies and gentlemen Selamat menyaksikan Rumah Hei 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 Pahal sih Padahal Podcast Biar kaya temen-temennya Ah hai Yes Yeay What's the name? Three We are We are We are Na We are We are This is a We are We are Salah satu viduan lanang Yogyakarta Seperti maji lambung Yogyakarta Mas Daru Mas Daru Darboge Keputangan ke banter sedomangan bareng Memangun kepuangan Mancah Apa kabar Mas Miga Apa kabar saya Mas Yogyakarta Mas Daru apa kabar Baik mas Baru syuting yang Baru syuting 4 Oh ya 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 oke Ya ya Lanjut lanjut Mas Taru Mas takkan Mas Pasti Mas Daru apa kabar Apa kabar Mas Taru Bagus Ya sihat Basar Ini maas Mas Kesibuannya selain Manngung Selain manggung Kesibuannya Hati Menuruti odds Wuhu sayang istri ya masih Mas Dari nih salah satu anak band Vokalita yang mencintai istri ya di rumah di rumah nge-penning rumah ya udah sih belum nah itu makanya Mas main biasanya bar manggung apa tulen ngongkrong bongopo di studio ini kira-kira ini babis tapi masih diperjuangkan masih dipraktekan setiap habis maku nggak apa nih ayo ngilil ngil ngil ngasih walaupun capek tetep kan di program Mas jadi jadwal itu ada yang ada nih yang ga ada di anak pertama apa? tekan lebih berbelah sampai mana ini? sampai kita ngobelin rumah tangan nomor berapa? sekarang nomor dua oh nomor dua ya 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 menurutmu nggak mau coba ya menurutmu gini gimana ini sudah? Mas Daru, cukup lama terus kelebesi dunia musik, gini kan, awalnya kan hip-hop terus ke hip-hop, ke ska, hip-hop apapun gini, hip-hop, ska habis itu ke dangdut sebelum musika ke klasik dulu, sekolah di mana? oh iya, aku cincang pendudikan ya Pertanyaannya, Perdana Menteri Waikambas Aduh! Aduh bang! Aduh bang! Aku harus diberikan, baru aku ratakan, baru aku ratakan, baru aku ratakan, baru aku ratakan Ayo, kan kamu terus ada yang mau Sekarang akhirnya memilih untuk di jalur dangdut Karena ada yang dihubungi, tapi tak jawab Kan menurut kamu pertanyaannya Masih, Kandan suka kangen untuk membawakan mucik genre yang pernah dibawakan sebelumnya? Masih, masih Makanya, di lagu-lagu Ntarabai kan, terlalu di-collect Kalau di-collect, di-collaborasi Ya, di-mix ya, di-mix ya Dulu pernah? Dengan genre yang dulu pernah Ya, Mas Terik Kakek-kakek, kelamannya tak antar loh, gimana? Hei, hei, hei Hei, hei Gengorah Terenggeling langsung Malah, ngakak-ngakak gue Ngertilah di-shooting Tapi Komen ketika Mas Daru pindah dari terakhir klasik Kok bisa dapin dangdut? Berboh-boh circle apa yang di-mangkui? Lagi seksi di dangdut apa-apa? Apa memang karena hobi nyanyi dangdut? Pas di-mangkui, Komen ketika di-mangkui Kenapa? Asik ya Asik ya Asik ya Asik ya Asik ya Itu, Kak, dulu kan hiphop-nangdut, Thomas Sudah hiphop tapi ngdut Dulu di-jab tuh bareng jalan-jalan juga Gak kapan? Eh, mau saling Aduh, lupa, pening, forget, forget, forget Pening ini, lupa Aduh, aduh Ya, ya, enggak Itu, Kak, saya kecil sendiri Terus, mungkin setelah Perjalanan ya cukup Perjalanan Melu-Koncone Terus, harus menentukan Perang-perang nopoleh tau Asam-perang dulu Orang duit Ambulin 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 Ke distrik dari dulu Memang udah membawakan Yau, suara-suara ketipong itu mungkin terniang-niang ya Tiba-berang Tiba-berang Jawa tau Tiba-berang Jawa tau Tiba-berang Jawa Terus Memantapkan diri untuk nangdut karena melihat kelas itu terus kuliah terus melihat teman-teman guen waton oh ya dulu kan ada yang itu masih bernandu tuh hanya aku enggak maulah cintung nangdut lagi gitu terus pas melihat guen waton ternyata nangdut top ini enak-enak dan termasuk dulu tuh guen waton juga barometer gitu terus pendekatan romay ramah barometernya yang benar-benar itu nggak ada pesaingnya sama-sama sekali terus mulai pulang ke Jogja kan dulu di Semarang Jogja deketin teman-teman guen waton itu itu terus ya udah berproses tapi diwaktu mainin ska dulu pernah album juga ya pernah nabung siapa vokalisme itu sayang banget hanya 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 tapi panggilan sayangku tapi hanya milih mas gaseng Bang ramuken gaseng ya Allah dulu sempet pacaran mas gaseng gitu ya ramuken 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 siswa klarifikasi gaseng tutangnya tapi ini tenang pacaran tenang pernah sampai gasengnya mentoknya rael si pacarnya keduaan keduaan aku sekai ramuken ramah sekai ramuken makanya pas dibatuhnya Semarangnya kok bisa gelombang mas gaseng ya aku memang silaturahmi iya jadi orang melulu pacaran ketemu orang melulu pacaran tapi fanyai lagi ngapain tarung derajat seba akraw itu ya akhirnya saya akan nama Darboege kan sudah cukup jeblok ya di industri musik di Indonesia ya cukup ternama ya itu menurut mas Daru itu Pilpres 2024 siapa siapa itu kemenangnya kira-kira Pilpres 2024 siapa yuk pertanyaannya bleder pertanyaannya bleder pertanyaannya kiri kiasu kita akan menyawan ke pati pas Daru itu berarti di dunia berarti aku Ferrari Dukanti ya sorry sorry aku menjauh Dukanti pak guru Dukanti aku menjauh Dukanti Dukanti aku rambut iya gimana ngomong bahasa kan Dukar seterus ini kan ini mau jeblu ini mau ya akhirnya banyak bermunculan artis-artis atau pelaku musik serupa itu pertama juga ada yang besar juga ada Caknan ada Bindra Bindra nah itu trik strategi apa sih biar mas Daru tetap masih bisa survive dan masih ya dibilang bersaing karena memang memang kalian berteman tapi kan secara bisnis tetap itu adalah kompetitor kan ya seperti apa sih kiat-kiatnya kalau bersaing bersaing apa ya secara musisi kan secara bisnis secara bisnis ya bener bisnis mana gimana ya kalau gimana caranya tetap eksis aja mas gitu ya masih buat produk oh produktif ya mas produktif ya mas terus memberikan yang fresh oh gitu kok si si konois ini maku kudu enggak apa kini cipitul cipitul gitu tapi dari pokoknya ngak gudu kan sih enggak mas karena aku mau ngak santai baik tapi pak ger oh pak ger oh lu ini pas kita karya apa kamu bangunan hahaha suara pak ya buh buh hahah 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 tapi ketika aku ngomong lagi Apakah kamu sudah merasa kamu paling original enggak enggak juga berarti di-share di sosial media ya misalnya aku iki dua bulannya apapun mungkin semua kan internal manajemennya jadi usaha saja sih menurut juga ketika ada karya yang dicontoh berarti udah bangga dong berarti aku nyontoh aku berarti aku sudah diopo jenis influens neng nyontoh sih apa ya jenis neng nyontoh neng nyontoh sih raponya yang menek dicolong lu ngakui ngakui nyengit ya santai banyak Hai terus dalam itu aku juga enggak enggak publis ke apa ya ke tapi ya bagaimana kita benar Mas apa Bima itu lebih apa ya dewasa lebih selama berkarir karo darboya sama darboya itu berapa tahun cik selama tujuh tahun selama tujuh tahunnya hal kejadian yang paling berkesan selama gue manggung nah berkesan emo metur semua atau pas manggung metur semua lagi manggung asamurat hukumat atau apa ya nggak mas nek-nek-nek berkesan tuh mungkin ilmu ya ilmu yang apa ya tidak melulu positif kayak kemarin tortu duitnya ada yang di bahwa Melayu kecanda pertanyaannya itu api orangnya kita tuh kasihan speednya lari berapa pertanyaannya itu itu sama manajer bukan sama ada lah pihak ketiga penelenggara atau tim mudi nggak perlu nggak usah dibuat nama ya tim sendiri atau apa bukan-bukan tim sendiri tim luar maklar maklar ya Oh gitu itu tapi SKB dimulai dengan baik terus kita semuanya tuh ternyata dia tidak harus melulu bisa lewat jalur hukum ini baru dikasih kelonggaran jadi buat pengalaman itu menurutku berharga ya suatu saat nanti kalau tur lagi ya tidak lebih bisa lebih tapi zaman sekarang tuh bukan masalah yang tak dibuat cek dibuat ini tapi tiket dari teman-teman yang belum di revan Oh nah itu yang kasihan tapi menurut apa di zaman sekarang tuh jalur hukum tuh tidak melulu meluncurkan masalah ya terakhir itu teman-teman lebih memilih jalur selatan dendel itu lebih cepat Tolong apa sih aku ini? coba tau, gue gak misalnya mas mas aku harus mematir, aku harus mematirkan oke deh, lanjut ya silahkan selalu bro bro mas baru, apakah barmi sekarang? buat pengalaman bisa biar lebih safe ya jadi teman-teman memang, gue mau ya ya boleh percaya cuman lebih sing hati-hati lebih sing hati-hati, terus lebih baiknya kerjasama itu didasari dengan urak-urak atau dengan MOU, karena itu lebih mengamankan aja sih tapi tapi ketika sudah terjadi tindak perlipuan gitu gak apa-apa itu sama Gusti Allah itu kamu sedang diangkat derajatnya dan akan diganti rezeki yang lebih baik nah, semangat guys hahaha 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 mas daru mas daru mas daru ini kan sosok sosok eh suami yang sayang sekali sama istri ya kalau gak dilihat dari sesuai medianya update-nya itu istri wani ya update istri mbak wulan maksudnya wani itu emang ada beberapa orang yang gak berani upgrade pasangannya ya ini ini gak punya pasangan tuku ini hahaha hahaha baris itu yang bayaran langsung sekarang hahaha hahaha apa ini hahaha 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 mas daru kan sosok yang sangat sayang sama istri mbak ini kan temen-temen biasanya kalau di podcast mungkin kalau di podcast mungkin kalau di podcast di podcast Liane ngomong ke karir 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 ini pengen ngerti percintaanmu karir estri nah hei hahaha 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 pertama kali kenal sama istri dulu pijatannya di kuliah oh temen kampus temen kampus dulu istriku tuh selingkuh sama aku aku selingkuh sama istriku ini gitu aku yang di pacar istrimu yang di pacar istrimu yang di pacar oh gitu aku pacaran 4 tahun dia pacaran 7 tahun ini gini ya rambutnya 2 tahun rambutnya kan gini ya rambutnya kan gini ya rambutnya panjang kan gini gitu gini di pacar rambutnya cedek apa tuh lagi selingkuh sama aku selama dua tahun ini saling bermain hati dari medsos sepik-sepikan bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata yang baik itu belum tentu yang terbaik ya dan yang tidak baik itu karena memang sudah temen deket dulu atau gimana kenapa nggak nggak enggak sama-sama kenal ya enggak kenal tapi itu kan yang sama gitu jadi aku selama rong tahun gue paling ketemu pacaran cuma seminggu sekali kadang nggak sebulan-kadang dua bulan nggak ketemu kalau pas libulan sekolah itu dia akan sama pacarnya pulang bayi lalikan LDR dia ngerti Oh LDR L Lodro ngerti bosok bersenam aja langsung aja loh langsung di stand-diam siip josh tapi ngomong si ldm blog ldm kacau ldm 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 hmm ini raku nangan raku nangan tapi kok nangan pas gue saling menyelengguhi kononan pacar ngomong-ngomong saya udah diceritakan sih enggak karena main aman tuh jadi kalau aku pas di Semarang pacarku ya di Semarang ya istriku ini yang sekarang ini ya dia enggak dekat begitu 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 dia kalau pas pulang boya lari ketemu sama pacar ya aku ya enggak 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 oh sepuluh istri enggak itu sesona kode-kodehani sempet aneh juga jadi lulus terus udah 2 tahun kita pacaran resmi itu jadi enggak ketahuan Thomas aku mutusin pacarku dia juga mutusin pacarnya terus kita jalanin pacaran tuh cuma 5 bulan sama saya resmi lu resmi enggak ada biak yang lain dirinya nih langsung itu kamu udah berbo ya kalau pas pacaran itu yang yang resmi lima bulan udah udah lagu tipe itu yang gendang itu apa yang pas kamu waktu gendang sama-sama gendang itu udah enggak gua belum 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 masih proses masih proses oh iya kok geleng sedulung nganuk mas kurwa mas kue tapi kan rupanya merabut udah enggak ngerti nih orang-orang masih ngolengmu ya hahaha kalau iya kalau iya kalau iya orang masuk ini ya itu ini udah bisa milih bakalan jatuh citaru sopok itu jodoh sopok kan udah bakalan bisa mimpin awalnya cuma mau pengen seneng-seneng tak siapa tahu dengan podcast ini jodohmu mikrofon gimana sebaris mau hahaha seru ya masih seperti intanya ya beli juga mas lima bulan langsung nikah lima bulan langsung nikah lima bulan langsung nikah ya lima bulan langsung nikah ya lima bulan langsung nikah sebelumnya kan jalannya udah lama udah lama ya dulu nih atin nih alah seneng-seneng lah terus pacarmu karena pacarnya istrimu ngerti lah cerita ini harus ngerti lah akhirnya ngerti tau gak? tapi ini kalau aku ngerti berarti pacarmu asli jurnanya itu udah ngerti ya? udah ngerti itu yang inisialnya bayolali ya tadi ya duduk duduk bayolali istriku asli sekarang oh isri asli ini pacarmu sama kamu semua ya? sama kamu orang Jakarta orang Jakarta gak pusek ini mbak dari emang berbong berbong lintang itu 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 lintang 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 gila lintang itu nyanyi-nyanyi rasanya komedi ini nyanyi suara mati tapi kan lintang itu ini kan real story sorry itu kan apa ini harus pasaran ngarung mulan ya kerep 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 kere ternyata percintaan istriku yang sekarang sama pasangan itu membuktikan sementara berarti saya seneng-seneng dalam rangka perselingkuhan kita doakan teman-teman semoga mas baru sama istrinya langgang semoga dimulai dengan hal yang tidak baik semoga menjadi ending yang baik karena ketemu dengan keadaan cara dan orangnya nggak bisa milih seperti itu lumayan apa ya aku di nanti akuari akuari aku pernah nonton ini terus ini saya percintaan sih menarik menarik ngelamarmu atau eh skopkan sih yang nimbai-nimbai istrimusnya sekarang ini langsung jalan aja gitu langsung itu di semarang tuh ada namanya cafe paling ini sudah usia Oh burjonan bawa cv berarti tuh kamu di iskrim itu kayak gila tuh gitu ya datang kecan-kecan serius sih aku bisa putus kepasanganmu oh kamu lamarnya tuh belum dia putus tapi aku harus putus sih tapi ceritanya jurus terakhir sih hasilnya dan gak edak cepet putus ya betul aku yang milih koneksi memastikan bahwasannya ini suruh gue ya tapi strategimu ngomong-ngomong mas ngomong mas jadi tapi masih bayar eh skoponya hahaha ya dua-dua tapi dia udah skop belum aja tau ya bener-bener 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 tapi itu dandar boy tapi zaman itu kan lagunya yang aku belum ada aku belum beres belum tau lagu jualnya akhirnya ditompok tapi ya maksudnya dikasih waktu kamu kasih deadline gitu ya kasih deadline target ya bener-bener hahaha malah panik kalau ini malah panik ya tapi bener-bener sesuai target deadline ini ya pas sesuai target mas mas tapi mungkin pacar mantan istrimu tapi mungkin pacar mantan istrimu itu oleh pilihan yang terbaik juga kemarin mau tak ke rumahnya aku ini apa? silaturahmi apa itu? silaturahmi silaturahmi harus menerit seperti ini enggak banget kamu kenal juga sama cowoknya? bertemu belum pernah kalau fotonya tahu oh tidak kenal genre apa lu sih? ini harga konten juga mesti lu aku gak ngerti apa aku gak ngerti apa aku gak ngerti apa aku rasa gak saranku mending aku ini ngak tau jadi aku bener-bener kenal apa yang ini? 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 menurut lu? aku renung enggak lanjut ya podcast ini mau coba apa? podcast lagi apa yang ini? aku mau akhirnya di lamar di lamar ini apa yang ini? di coffee shop? bukan ice cream shop ada yang ada ice cream ini? aku nggak 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 apa yang ini? aku mau ngerti aku nggak serius aku nggak serius aku nggak ngerti aku nggak ngerti tapi aku setelah ada padatang aku 5 bulan tadi ya Pak terus makannya serius terus 5 bulan itu menuju ke keluarga bisa gitu mungkin sekarang Mas Darul mencintai istrinya ya udah kok bisa sama rumah kok mungkin harus harus ini harus harus ini harus umumnya ini umumnya terus yuk ya gitu ya sekarang harus fokus istrinya ya selama pacaran 5 bulan ini melakukan tindakan yang sama pas kenakalan oh iya pacaran 5 bulan itu yakal orang pas betul orang 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 semuanya langkah ternyata di bujanku masih ada kadang sering jatingan Pakcaran atau tekan wis Rabi? Apa nih? Ini catinnya Ya aku selama pacaran Selama pacaran Nah aku udah tetep Pacaran itu seliku gak apa-apa? Boleh Karena apa? Muhammad Ali pernah berkata George Foreman Kamu mau calonin aku? Gak jika Aku gak ngerti ya Kenong aku Kenong aku Kenong aku Kenong aku Kenong aku Itu ya Terus Ini berarti Akhirnya sudah menikah Belum dikasih keturunan ya? Belum Semoga Teman-teman do'an semuanya yang nonton disini Semoga Mas Daru cepat dikasih keturunan Amin Amin Ngomongin Ngomongin ini baru program bang Dia? Ngomongin Ngomongin diet Ngomongin diet Udah turun Udah turun? Dari 125 Dari 110 125? Eh? Motor bebek Bagi Ayo Tidak Udah turun Gila Udah turun Masa turun Kepala Gila Itu yang apa Itu Terus 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 udah turun muda muda Hai mengonet jepannya lancar-lancar hormonnya lancar Oh iya sih karena memang iya enggak udah selesai kita cerawatan menenggung karena karena eh kan sempat dikomplen juga sama netizen karena kan hukum berapa dan harmonisasi mengke keluarga itu rutinitas berhubungan seksual kan saya marah ke seneng tahu tadi otomatis muti api pola makannya bagus itu tingkatkan pernah ke dalam selawih dia terus pukul wah kenang kan nah wah penampilan lah nih sekarang masalah penampilan dulu lah bukan sampai sekarang juga ini kurang oke ya saya pakaiannya kadang-kadang ada yang model krim biar-krim biar kalau pemilihan kalori pokoknya keren banget ada yang krim biar malam rancang saya ngasih ini ngakak-ngakamu akhirnya malam muda lagi tuh muda, 180 lagi tapi cekap kesehatan aman ya? aman, cuma asamurat asamurat standar berat badan segitu asamurat ini menurutku keren, karena saya makan enak mesti nggak usahin asamurat kulitnya masih ngasih ini ganteng ganteng, pincang nggak wakuk iya, iya, iya saya ngomong aku langsung, asamurat pincang nggak wakuk tapi kan bisa di... alihkan greg dan greg dan gak tamso oh iya, iya, sorry, sorry sampai tekan apa ya? asamurat, asamurat 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 apa gitu, aku mau pertanyaan nih oke, terus akhirnya apah gimana? kan menurunkan berat badan uroh gimana mas? benar sisi ini fokus program program ya program hamil jadi makan saya teratur mireng sehingga saya bergisi sama minum obat praktikum yang teratur tapi menurunkan berat badannya tips yang instan amputasi joko kalau misalnya udah punya keturunan semoga enggak seperti beliau ya kenapa mas aku rencana malah rujuk belum cerai tapi sama suami yang baru oke mas dari obrolan asmara ya tadi ya balik lagi ke karir pesan-pesan mas daru untuk musisi-musisi beras pesan mas dari untuk musisi-musisi di luar sana teman-teman masih terus belajar itu terus buat temen-temen semuanya yang masih berjuang mungkin ya belum masih di studio rekaman belum mendapatkan apa ya penghasilan dari karya-karyanya tetap semangat semoga nanti karyanya bisa diterima banyak orang jadi rezekilan minggu menurut saya buat apa semangat biar beda jangan semangat misalnya coba dikit kalau kata teman-teman dari obrolan ini kalian bisa mengambil hikmahnya sendiri enggak juga sih lebih mengambil apa mi bulan bu ya ambilkan bulan bu capek aku tuh mi maaf ya mi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton jangan lupa di subscribe like bencoyor youtuber youtuber oke buat teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan follow komen ya komen nah subscribe bro, follownya buat makangnya lagi dan komen rakyanya afiliator dan akun Youtubenya MorTV jangan lupa terima kasih darboy gang semoga apa yang dicita-citakan terwujud amin amin jangan lupa jangan lali sama yang sudah-sudah karena kamu bisa seperti ini adalah berkat banyak orang yang andil ada di sekitarmu terakhir nyanyi kamu oke kok sebelum nyanyi sebelum nyanyi ano dulu surat Yunus dulu aku lah pende nyanyi yang baik mas udah nanya oke baik aku mungkin ada kajon kan lho merci kajon shorts berapa ngejereng dangdut? dangdut lah jadi diri kan brandingmu adalah vokalitan dangdut apa lagunya ngomong? bebas lagumu dangdut lah yang terbaru koe si te heeey si ducine padahal aku sarap kete gua rata di we paling dangdutan yo yo koe si ci si cine yo yo kutare aku nyanyi rake to apil nyanyi rake to terimakasih sampai ketemu lagi di episode berikutnya masih di rumor rumor ru roo 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 runga na mor favor rumor roo rumor rumor ya wow podcast hehehe biar kayak yang lainnya hehehehehehe biar kayak temen-temannya aey podcast Sampai jumpa di video selanjutnya.